Hai semua di video kali ini aku akan bagikan resep balado ikan asin kapas Bahan-bahannya ada ikan asin kapas, cabai keriting merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, gula, garam, dan penyedap rasa Sekarang semua bumbu ini akan kita uleg ya bunda Oh iya, karena akhir-akhir ini pergelangan aku sering sakit Jadi untuk uleg bumbu aku biasanya minta bantuan ke pas suami ya bunda Sekarang kita campurkan aja semua bahan-bahannya Lalu uleg sampai halus ya bunda Terima kasih telah menonton! Nah sekarang bumbunya udah halus ya bunda Setelah itu kita akan goreng dulu ikan asinnya yang udah direndam ya bunda Goreng ikan asinnya hingga kering supaya nanti pas dimakan ikan asinnya tidak alot ya bunda Ini dia ikan asin yang udah kita goreng ya bunda Dan disampingnya ada bumbu juga yang udah kita uleg Lalu sekarang kita tinggal menumisnya Tumis bumbu dan aduk latar Lalu tunggu hingga bumbunya matang Dan wanginya keluar ya bunda Sekarang bumbunya udah matang ya bunda Tadi aku juga udah tambahkan gula dan garam Sekarang kita masukkan ikan asinnya Lalu aduk-aduk hingga bumbu merata dengan ikan asinnya ya bunda Jangan lupa matikan juga kompor setelah semuanya tercampur ya bunda Ini dia balado ikan asinnya ya bunda udah mateng Selamat mencoba Tadah Tadah Tadah